Jadi apa yang disebut sholawat melapangkan rejeki, sholawat memudahkan urusan, orang kalau diturunkan rahmat oleh Allah, itu pikirannya kebuka, dadanya lapang, maka dia kemudian punya inspirasi yang berlian. Dia tahu ini, saya habis begini-begini, saya habis begini-begini, gitu. Jadi yang disebut sholawat membuka rejeki itu bukan kemudian sholawat langsung kebuka, enggak, enggak begitu. Dia diberikan ketenangan, orang tenang, diizinkan Allah membaca peluang-peluang hidup dengan baik. Pertanyaannya, ingin bahagia? Ingin hidup terasa enjoy? Di Quran jelas saya sampaikan berulang-ulang, dan Allah juga mengulang-ulangnya. Dunia itu cuma main-main dan senda gurau, maka enggak usah serius-serius amat. Jangan serius di saat dia bersenda gurau. Jangan kemudian bersenda gurau di saat dia serius. Tapi dunia itu lebih banyak gimiknya. Dan di samping saya ada Bang Ronald yang sudah merasakan gimiknya orang berpolitik, ternyata lebih banyak yang begitunya daripada seriusnya. Makanya kita sampaikan ke Bang Irwan yang juga masuk ke bab politik, welcome, selamat datang kepada gimik-gimik politik. Ini tipsnya, kalau ingin bahagia, ingin sukses, walaupun kata orang kita enggak sukses. Jadi seandainya, ini kayak Bang Ronald mohon maaf, saya kasih contoh langsung aja. Beliau mungkin suaranya enggak cukup masuk ke Senayan. Tapi beliau ini disebut sukses. Apa? Jika mampu mengelola jiwanya. Jadi yang kita sebut sukses itu orang yang mampu mengelola musuh di dalam dirinya. Musuh yang dalam diri inilah yang kemudian berteriak-teriak, yang merasa kemudian, Kok saya begini ya? Yang selalu menolak apa yang terjadi sama dia. Maka Imam Nautailah memberikan kalimat yang sangat oke sekali. Jangan engkau minta kepada Allah agar mengeluarkan kamu dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Karena kalau Allah mau, enggak perlu. Itu siapa? Uhui-uhui, enggak perlu kampanye. Jadi. Karena dia sudah dapat jalan itu. Karena dia sudah, ya begitulah. Fotonya juga enggak kayak caleg. Ya. Jadi. Kalau emang Allah mau, selesai. Tapi kalau Allah enggak mau, kita mau nyundul langit tujuh hari, tujuh malam, tujuh bulan, tujuh tahun. Itu enggak bisa. Kalau Allah mau, untuk memberimu satu keadaan yang baik, Allah tidak perlu mengeluarkan kamu dari kondisi yang sebelumnya. Engkau akan merasakan kebaikan itu tanpa perlu keluar dari kondisi sebelumnya. Maka ke para orang yang bersolawat ingin mengganti, berubah nasib, tunggu. Tunggu dulu. Solawat itu terlalu hina untuk merubah nasib. Ini kalau ngaji hikam ya. Saya enggak ngomong ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah benar begitu. Pengen hidup senang, baca solawat. Pengen hidup enggak susah, solawat. Pengen rejeki lancar, solawat. Itu versi ilmu hikmah lah. Kalau oleh Imam Najibuddin Al-Kubra disebut, Toriqotul Abidin. Toriqot ahli ibadah, ahli wirid. Tapi kalau Toriqotul Mahabbah. Jalan para pencinta kepada Allah, pencinta kepada Rasulullah. Bersolawatnya bukan lagi karena ada motif. Saya solawat karena ada motif. Rasulullah tahu enggak? Masih tahu. Motifnya apa? Duniawi. Itu dia sedang menurunkan nur solawatnya. Yang nur itu harusnya kal sampai ke surga. Itu berhenti di sini. Nurnya padam di sini. Maka mohon maaf, diribat tidak ada solawat. Banyakin duit itu enggak ada. Anda salah alamat. Solawat naik pangkat enggak ada. Tapi solawat yang membuat Anda kenal kepada yang ngasih Anda duit itu. Yang Anda kenal kepada zat yang menaikkan pangkat dan memberi rezeki Anda. Insya Allah itu ada. Pilih mana? Dan pengalaman kami, solawat untuk rejeki, solawat untuk ini, itu, itu bikin lelah. Dan bikin capek. Beragama itu capek. Maka banyak orang nanya kepada kami, kok bertorikot itu capek ya? Maaf, itu bukan torikot tasawuf. Torikot sufi, torikot cinta. Mereka solawat tanpa pamrih. Mereka solawat betul-betul karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nelfon-nelfon Bang Dik. Puji-puji Bang Dik. Ternyata mau minjem duit. Besok-besok Bang Dik, gak mau lagi, gak telpon saya. Kita berkoneksi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Ternyata dalam hati Allah, ya Rasulullah, bayarin hutangku. Ya boleh, secara akidah boleh. Tapi secara adab itu kena. Secara adab itu kena. Kenapa? Apa kurang cukup janji Nabi Muhammad SAW? Satu solawat, Allah memberi kamu 10 rahmat kurang. Jadi apa yang disebut solawat melapangkan rejeki. Solawat memudahkan urusan. Orang kalau diturunkan rahmat oleh Allah, itu pikirannya kebuka, dadanya lapang. Maka dia kemudian punya inspirasi yang berlian. Dia tahu ini, saya habis begini-begini. Saya habis begini-begini, gitu. Jadi yang disebut solawat membuka rejeki itu bukan kemudian solawat langsung kebuka. Tidak begitu. Dia diberikan ketenangan, orang tenang, diizinkan Allah membaca peluang-peluang hidup dengan baik. Jadi mohon maaf. Wirid-wirid kita diribat. Alhamdulillah kita lengkap Bang Dik. Semua ijazah solawat, ini para ustad guru diribat punya semua. Kitab-kitab solawat untuk wirid ini. Tapi kita tidak diijazahin yang begitu-begitu. Kita mengamalkan solawat karena kita merindu Nabi Muhammad SAW. Maka saya menyebut, Assalatu Assalamualika Ya Abadi Ya Rasulullah, itu solawat kerinduan. Solawat syauqiyah. Assalatu syauqiyah. Solawat rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah jauh. Cuma kita yang sering menjauh. Nabi Muhammad pernah jauh enggak? Nabi Muhammad SAW nurnya di mana-mana. Tanpa nurnya kita tidak bisa ngumpul malam ini. Maka orang yang kenal nur Nabi Muhammad SAW, dia tidak minta-minta lagi mimpi. Karena nurnya sudah bersama dia. Orang yang sudah kenal Allah, tidak minta lagi apa-apa yang aneh-aneh. Karena Allah itu tahu kebutuhan kita sebelum kita ada. Tugas kita sebagai hamba apa? Kerjain. Tugasnya sebagai hamba, lakukan dan tunggulah kebahagiaan Allah kasih. Ingin bahagia, tipsnya ini pengajian kita simpulkan, sederhana saja. Jika ingin bahagia, habiskan ambisimu dalam keinginan Allah. Bukan berarti tidak punya cita-cita, punya cita-cita. Tapi cita-citanya harus beriringan dengan takdir alam semesta. Keinginan Allah SWT. Jadi takdir itu bukan seperti yang ditetapkan oleh salah satu ustadz yang mau alaf, lalu dia soal mengajarin takdir. Apa kata dia? Takdir itu, kalau kamu sudah enggak sanggup berusaha, itu namanya takdir. Itu pemikiran saya waktu SD. dan itu diajarkan secara terbuka, didaurahkan. Itu bukan takdir bro. Ente ngaji lagi nyantri dulu lah sebelum jadi ustadz. Takdir itu dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Ahli Sunnah yang kita sebut hari ini, satu detik yang berlalu itu takdir. Pernah mengusahakan satu detik? Enggak. Takdir itu bukan yang enggak kita sanggup lagi baru takdir. Berarti ada dua yang berkehendak. Kita berkehendak, kalau kita sudah enggak sanggup, berarti Allah berkehendak. Berarti ada dua pengendali di alam semesta, bahkan lebih. Berapa orang hadir malam ini, ini saingan-saingan Tuhan semua ini. Kalau antum sudah enggak sanggup, baru Allah berkehendak. Baru itu takdir. Ini ajaran dia ini. Makanya teman-teman, ini perkataan para imam kita. Dalam kitab sahai muslim disebutkan, para imam salafusoleh berkalam, perhatikanlah kamu berguru mengambil ajaran agama ini dari siapa. Maka bukan viral yang kita cari, bukan dia hebat, terkenal, atau gelarnya enggak. Tapi dia bersanat, bersilsilah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka saudara-saudarikum warahmatullahi wabarakatuh, jika saya dan antum semua mampu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah, ambisi kita lebur dalam kudrat iradat Allah, saya sampaikan siap-siap bahagia. Siap-siap bahagia. Mungkin kita dengan saudara, ada kles, orang tua ada kles, mata tangga ada kles, tapi dengan Allah jangan ada kles. Mesti seiringan. Insya Allah bahagia. Maka hadis penutup malam ini, setelah hikam ini, ada hadis penutupnya Bang Dik, hadis Ibu Ahmad, min sa'adatil mar'i, ayyastakhira ilallah fi amrih. Ciri-ciri orang-orang berbahagia, dia minta restu kepada Allah dalam semua urusannya. Bukan Allah yang kita dahulukan. Semoga semua yang kita kehendaki mau direstui oleh Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya.